Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan tutorial komputer kali ini saya akan sharing bagaimana kita melakukan edit gambar di microsoft word disini edit gambar yang saya lakukan adalah kita berubah warna gambar disini contohnya dari gambar abu-abu kita bisa ubah warnanya menjadi oranye, kuning, hijau, biru, dan lain-lain dengan cara yang sangat mudah di microsoft word langsung saja kita praktek nah untuk merubah warnanya dari warna asal grey atau abu-abu kita bisa ubah menjadi berbagai macam warna untuk merubahnya kita cukup klik dua kali gambar yang ingin kita ubah warnanya kemudian kita pilih color disini nah disini sudah ada pilihan-pilihan warna yang ingin kita ubah nah dengan fasilitas color ini kita bisa melakukan perubahan warna gambar yang kita inginkan kemudian contoh lagi misalkan gambar ini ingin kita ubah warnanya kita double klik kita double klik kemudian kita pilih color disini nah kebetulan disini ada backgroundnya kemudian jika gambar ini ingin kita hilangkan backgroundnya kita double klik kemudian kita pilih remove background disini nah disini nah disini untuk gambar yang berwarna ungu berarti background warna disitu akan hilang kemudian untuk atau jika ada bagian yang belum hilang tetapi ingin kita hilangkan misalkan disini belum hilang maka kita pilih mark area to remove kemudian jika ada gambar yang ternyata ikut hilang menjadi ungu kemudian gambar itu tetap ingin kita ikut sertakan pilih mark area to keep oke kita klik kemudian untuk merubah warnanya kita double klik nah disini bisa kita lakukan macam-macam perubahan warna atau ingin warna lain kita pilih more variation disini kita bisa memilih jenis warna yang kita inginkan kemudian yang kedua kita juga bisa melakukan perubahan arah gambar kita lihat okul format disini tinggi 5,72 lebar 4,17 cukup kita geser ukuran aslinya tadi 5,72 kemudian lebar 4,17 maka gambar sudah berubah arahnya jadi untuk merubah arah cukup kita geser kotak disini ke sebelah kemudian untuk ukuran aslinya sesuaikan dengan ukuran asli yang awal tadi bisa kita lihat disini untuk ukuran sesuai dengan aslinya oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati